Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai izin Bu Hai izin memperkenalkan diri nama taruh nama dia Muhammad sulfamialwi prodi tep2b disini saya akan membuat rangkaian simulasi pengontrol motor dengan PID ya kita mulai saja kita akan mencari komponen-komponennya yaitu menggunakan Arduino Uno untuk sebagai mikrocontroller kemudian ada Project Board kemudian kita juga menggunakan power supply kaya input tegangannya nanti kemudian motor DC itu sendiri kita memilih motor DC yang ada encodernya kemudian kita juga memakai potensiometer untuk sebagai arah putarnya dan yang terakhir kita akan menggunakan motor driver kita akan menggunakan motor driver L293D kemudian kita akan membuat rangkaiannya pertama kita akan menempatkan motor driver dulu kemudian power supply kita taruh atas sebenarnya untuk penempatan komponen-komponennya ini bisa terserah sesuai kreatif kita cuma kita akan melhubungkan dulu power supply ke dalam project board berikutnya atau kemudian kita akan mencari komponen dan kikunginnya ini akan mencari komponen kita akan mencari baik juga akan mencari komponen kita akan mencari komponen kemudian ini pada panel ground nya kita akan pasang juga disini ini untuk ground nya juga kita akan disini kemudian untuk potensi menternya kita akan hubungkan ke arduino uno ini terminal 1 sebagai input kita ganti warnanya saja biar bisa membedakan itu input atau yang lainnya kemudian ini terminal 2 kita letakkan pada ground sebenarnya ground nya sama saja biar yang ini ataupun yang ini nah untuk ground wiring nya kita kasih warna hitam kemudian ini ada wiper wiper kita letakkan pada analog analog 0 atau A0 dan kita kasih warna hijau kemudian kita akan menyambungkan motor DC with encoder ke project board maksudnya ke motor driver ini ini ada positive sumber kita taruh sebelah sini ini untuk output 1 nya seperti output 1 nya kemudian untuk output 2 nya kemudian untuk output 2 nya kita sampungkan ke untuk negatifnya dan kita ubah warna dulu menjadi warna biru saja kemudian kemudian ini ada power nya atau bisa kita sebut sebagai input kita taruh sini dan tadi input kita beri warna merah kemudian kemudian ini untuk cover ground nya disambungkan dulu disini kemudian ini channel B dan channel A kita sambungkan saja ke arduino channel B kita taruh disini disini sebenarnya penaruhan tempat pin ini bisa sesuai yang kita inginkan yang penting nanti bisa disesuaikan dengan codingan yang kita buat terima 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 ini ini dari motor disini sudah terpasang semua pin nya ke arduino dan juga motor driver yang ini ada enable 1 kita kita konekkan dengan input tegangan kita beri warna merah penaruhan sehingga penaruhan penaruhan yang tidak menaruh penaruhan penaruhan seperti ini kemudian untuk input 1 kita akan pasang pada Arduino untuk input yang berada di Arduino kita bisa menyesuaikan input 1 kita taruh di pin 7 dan untuk input 2 kita akan taruh di pin min 9 dan kita akan beri warna hijau untuk pasang di Arduino kemudian 4.1 sudah untuk yang ini enable 1 dan 2 ini juga akan kita pasang di Arduino dan kita akan taruh pada pin D8 dan ini untuk power 2 ini kita akan hubungan pada power supply untuk inputnya untuk driver ini dan akan kita berwarna oranya sesuai warna wiringnya sebenarnya ini kita harapkan terlebih dahulu selamat menikmati kurang lebih ini adalah bentuk rangkaian simulasi pengontrol motor dengan ID kemudian sebentar ini ada yang terlewatkan yaitu untuk groundnya selanjutnya kita akan meng-moding terlebih dahulu untuk codingannya nanti supaya bisa disimulasikan di sini saya sebelumnya sudah membuat codingannya saya ambil contoh codingan di Google dan saya edit-edit untuk menyesuaikan dengan rangkaian saya ini kita copy saja semuanya kemudian kita disini kita pilih teks continue dan ini kita hapus kita ganti dengan coding yang sudah kita buat tadi nah di codingan ini ada CW dan CCW ini untuk sebagai arah putar motor DC putar searah jarum jam ataupun berlawanan dengan jarum jam kemudian ini ada encoder pin 7 ini sudah kita pasang di sini untuk mengatur kecepatan dari motor DC kita nah dan ini adalah target dari motor DC kita nanti yaitu 1000 kemudian kita langsung saja untuk memulai start simulasinya putar Nah simulasinya ini sudah mulai berjalan Kita akan membuat serial monitor Nah ini Dan ini adalah grafiknya Nah grafiknya terus bertambah Dan menuju Steady state Yaitu Ataupun target yang sudah ditetapkan Yaitu seribu Kita berbesar terlebih dahulu Nah jika sudah seribu maka grafiknya akan tetap Dan tidak akan mengalami kenaikan lagi Nah ini kenaikannya Dia sudah mencapai seribu akan tetap Tandanya adalah sudah mencapai target yang diinginkan Ataupun set pointnya Nah kita akan clear Dan kita akan stock simulation Nah kurang lebih Kurang lebih seperti ini Penjelasan saya tentang Membuat Rangkaian simulasi pengontrol motor Dengan 2 ID Kurang lebihnya Saya mohon maaf Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton